Intro Pada soal pertanyaannya, sifat periodik yang benar untuk unsur periodik ketiga dari NAKCL adalah Penyelesaiannya Pada pilihan jawaban, di soal terdapat 5 sifat periodik unsur, yaitu Sifat reduktor, muatan inti yang berhubungan dengan jari-jari atom, sifat logam dan non-logam, energi ionisasi, dan hidroksida basah Berikut ini adalah penjelasan kelima sifat unsur tersebut pada unsur periodik ketiga dari NAKCL Yang pertama, sifat reduktor dan oksidator dapat ditentukan dari harga potensi reduksi standar setiap unsur dalam periodik ketiga Harga potensi reduksi dari NAKCL akan semakin bernilai positif Hal ini menyebabkan unsur-unsur periodik ketiga dari NAKCL akan semakin mudah mengalami reaksi reduksi Sehingga sifat reduktornya atau pereduksinya akan semakin berkurang Yang kedua, jari-jari atom, unsur periodik ketiga dari NAKCL akan semakin kecil Hal ini disebabkan oleh unsur dari NAKCL, muatan inti atau protonnya semakin besar Sehingga gaya tarik menarik inti atom dengan elektronetronnya semakin kuat Yang ketiga, sifat logam pada unsur periodik ketiga dari kiri ke kanan akan semakin berkurang Sifat logam yang berkurang ini disebabkan karena harga ke elektronegatifan yang semakin besar Sehingga unsur akan semakin sukar membentuk ion positif Oleh sebab itu, sifat logam dari NAKCL akan semakin berkurang Yang keempat, energi ionisasi unsur periodik ketiga dari NAKCL akan cenderung bertambah Hal ini disebabkan karena energi ionisasi pada periode ketiga mengalami sedikit penyimpangan energi unsur-unsurnya Yang kelima, sifat sidoksida unsur periodik ketiga dari NAKCL mempunyai energi ionisasi yang cenderung bertambah Sehingga unsur-unsur tersebut semakin kuat menarik elektron Semakin kuat unsur menarik elektron, maka sifat basahnya akan semakin berkurang Sementara sifat asamnya akan semakin bertambah Sehingga pernyataan yang benar mengenai sifat periodik unsur ketiga adalah Sifat non-logam semakin kuat dan sifat logamnya semakin lemah Hal tersebut disebabkan karena harga ke elektronegatifannya semakin besar Sehingga unsur semakin sukar membentuk ion positif Seharusnya unsur logam memiliki kecenderungan yang membentuk ion positif Jadi jawabannya C, sifat non-logamnya semakin kuat Sementara sifat logamnya semakin lemah